Komisi 7 DPR RI menyayangkan masih terus terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak dan LPG di daerah. Untuk itu Komisi 7 DPR RI mendorong terwujudnya pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Pertamina. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 7 DPR RI, Ihwan Datu Adam, dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Menurut Ihwan, diperlukan adanya penegakan hukum dan pengawasan peredaran BBM dan LPG secara berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah kelangkaan BBM dan LPG. Ihwan menyebut kelangkaan LPG dan BBM terjadi karena adanya pengecer dan penetap yang harus segera ditangani oleh pihak kepolisian, serta pemerintah daerah. Ini harus ada semacam penegakan atau pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah keupatan kota, dan Pertamina. Bahkan kalau tidak ya dilebatkanlah anggota DPR, sehingga ini tidak ada kucing-kucingan. Ini menyalahkan satu, lain dengan lain. Ihwan menyampaikan DPR RI akan terus mendesak Pertamina untuk mencari solusi kelangkaan tersebut agar tidak terjadi lagi. Namun jika kelangkaan masih terjadi, Pertamina harus segera menambah suplai BBM dan LPG tanpa adanya pembatasan. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan energi, dapat tercukupi, bahkan di saat Ramadan, Idul Fitri, maupun Natal. Dan kami DPR akan menyuarakan terus mendesak Pertamina untuk supaya kelangkaan-kelangan ini jangan sampai terjadi. Kalau memang kurang, kuatannya tambah. Tambah kelepor sampai 50 persen. Jangan dibatasi sehingga antrean-antrean ini tidak sepanjang yang kita lihat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!